Misteri Pulau Neraka Jilid 6 Omin Tohut, kebajikan Siow Si Chu sungguh mengagumkan seandainya lolap sekalian tidak terikat oleh sumpah dan tak bisa meninggalkan pulau ini, sudah pasti kami sekalian tak akan duduk sambil berpangku tangan belaka, tergerak hati Oh Put Kui setelah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian, Toa Suhu, sumpah apakah yang telah mengikat kalian sehingga tak dapat meninggalkan pulau ini Ijian Gisian Su memandang sekejap ke arah kakek pada urutan kedua itu, kemudian sahutnya, persoalan ini timbul dari Mokiam Si Chu, maka bila kau ingin tahu, silahkan bertanya sendiri kepada yang bersangkutan Oh Put Kui segera menjurak ke arah Loihaun Mokiam Oh Ceng Tian, kemudian ujarnya, Lo Chiampuwa Bolehkah Boampuwa minta keterangan tentang sebab musabab sehingga terjadinya peristiwa ini selintas rasa sedih segera menghiasi wajah Loihaun Mokiam yang ramah, katanya, kecuali kau dapat menemukan putra tunggal lohu yang lenyap tak berbekas itu Kalau tidak lohu bertujuh terpaksa akan berada terus di pulau Jidhutu ini sampai mati Oh Put Kui sangat terperanjat Kalau begitu sumpah kalian menyatakan bahwa kalian bertujuh baru dapat meninggalkan pulau ini bila putra Chiampuwa datang kemari dan menyambut kalian bertujuh benar Begitulah Loihaun Mokiam Oh Ceng Tian manggut-manggut Agaknya Oh Put Kui masih belum-belum mengerti kembali dia bertanya Aku tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki Lo Chiampuwa bertujuh telah mencapai tingkat kesempurnaan Siapakah orang dalam dunia persilatan yang dapat memaksa kalian bertujuh untuk membuat sumpah tersebut Loihaun Mokiam Oh Ceng Tian segera menghela nafas panjang A.A.A.I. 18 tahun berselang Ilmu silat yang kami miliki belum mencapai taraf seperti hari ini Apalagi orang yang memaksa kami untuk melakukan sumpah tersebut juga tidak bermaksud jahat Tidak bermaksud jahat? Mengurung orang dalam pulau terpencil Apakah siksaan ini lebih berat daripada dibunuh mendadak pengemis pikun berteriak keras? Hei, kalian tujuh makhluk benar-benar anehnya bukan kepalang Sampai bikin orang tidak habis mengerti Belum habis dia berkata Tia Cing Kong Cu Leng Tu telah membentak dengan suara dingin Pengemis Lok disini tiada tempat bagimu untuk berbicara Oh ha, tidak berani Pengemis pikun segera menjulurkan lidahnya dan tertawa Aku si pengemis cuma merasa tidak puas untuk ketidakadilan yang telah menimpa kalian Mengapa sih kau berlagak begitu galak? Oh put kui khawatir pengemis pikun banyak berbicara sehingga menimbulkan keonaran yang tak diinginkan buru-buru katanya sambil tertawa Kakek oh, bolahkah boampu turut mengetahui tentang jalannya peristiwa tersebut Leihun motiamoh cengtian manggut-manggut, sahutnya dengan suara lirih Kalau dibicarakan dari sumbernya, maka peristiwa ini sesungguhnya terjadi karena lohu bertujuh sudah membunuh orang kelewat banyak Mendengar sampai di situ, oh put kui segera berpikir Orang ini tersohor sebagai si pedang iblis Memang sepantasnya menjadi seorang gembong iblis yang membunuh orang tanpa berkedip Tapi anehnya, mengapa dia berbicara dengan suara yang begitu ramah dan lemah lembut Sementara dia masih termenung, silap tah berpedang putung Leong Xiao Tian telah berseru sambil tertawa dingin Oh Jiko, walaupun kami banyak melakukan pembunuhan Namun belum pernah membunuh orang baik Jelaslah sudah, Bulim Jitseng, tujuh malaikat dari dunia persilatan Memang merupakan jago-jago silap yang kelewat banyak membunuh orang Leong Ngau, kata oh cengtian sambil menghela napas panjang Bagaimanapun juga, Tian menghendaki umatnya untuk melakukan kebajikan Bagaimanapun juga, kita toh tak bisa hanya mengandalkan membunuh orang Untuk menolong dunia persilatan Bukan, setelah berhenti sebentar Katanya lagi kepada oh put kui Nak, justru karena kami terlalu banyak membunuh orang Maka akibatnya kejadian ini menimbulkan rasa tak senang Dari beberapa orang tokoh persilatan yang sudah lama mengasingkan diri Dan mereka pun munculkan diri untuk mengatasi kejadian tersebut Entah siapa saja tokoh-tokoh silat yang munculkan diri Waktu itu tanya oh put kui sambil tertawa Di luaran dia berkata begitu Sementara da'iam hati kecilnya berpikir lain Moga-moga saja guruku jangan sampai tersangkut di dalam peristiwa ini Kalau tidak, sekalipun aku berniat membantu mereka Mungkin hal ini pun tak bisa kulaksanakan Sementara itu Laihaun Mokyamoh Cheng Tian telah berkata sambil tertawa hambar Nak, kau pernah mendengar nama Tian Tok Xiang Sat Sepasang manusia sakti dari ujung langit Boampu pernah mendengar nama itu Apakah kau maksudkan Ching Siu Hwan Im Siu Kakek tanpa bayangan Sawantu dan Pek Ibu Yeu Hektama tanpa murung It bun hua benar Memang kedua orang tua itu yang dimaksudkan Setelah berhenti sebentar Sambil tertawa dia berkata lagi Apakah kau juga tahu tentang Hang Gwa Sam Sian Tiga Dewa dari luar langit Apakah Hang Gwa Sam Sian juga telah terjun kembali Ke dalam dunia persilatan oh put kui terkejut Hang Esa Ayaceng, pendetal liar dari Bukti Honsan Pulang Kai Hwesio, Soat Nia Te O Tu, Tosu Bungkuk dari Tebing Soat Nia, Tian Hian Chinjin serta Giyokhang Sini, Rahib Suci dari Puncak Giyokhang, Etting Tai Su bertiga menerima undangan dari Tian Toijas yang ciat untuk membantu pihaknya Luruh jubah pendetasi hidung kerbau pun turut berlubang oleh semburan arakku Serunya Suaranya nyaring, wajahnya gagah Sungguhlah menunjukkan penampilan semangat yang luar biasa Hei setan arak, kita tak lebih cuma prajurit yang kalah perangi Apa gunanya mesti berbicara besar? Tegur misimku itu tiba-tiba sambil tertawa Tiang Pek Cui Siu melotot sekejap ke arah misimku itu Kemudian sambil tertawa ia memejamkan kembali matanya Le ihunmo tiamoh cheng Tian segera tertawa getir Katanya lebih jauh Nah, setelah lohu bertujuh menderita kekalahan total dalam pertempuran tersebut Terpaksa kami harus menepati janji dengan hidup mengasingkan diri di pulau terpencil ini Hingga sekarang kami sudah 18 tahun berdiam di sini lociampu selama 18 tahun Siapakah yang mengirimkan makanan untuk kalian? Tanya oh putui dengan kening berkerut Oh cheng Tian kembali tertawa Soal itu mah soal tugas dari Tian Tok Xiang Ciat serta Hang Gwe Asam Sian Setiap tahun mereka secara bergilir mendapat tugas untuk mengurusi rangsung buat kami Selama mendapat tugas mereka tinggal dalam kuil Kok Ching Si di kota Tian Tai dengan setiap bulan Mengirim rangsung kemari Setengahnya mereka datang untuk mengawasi gerak-gerik lohu sekalian Sungguh amat sempurna jalan pemikiran kelima orang tua itu Oh putui tertawa Entah siapakah yang mendapat tugas giliran untuk tahun ini Salah seorang di antara Tian Tok Xiang Ciat ataukah salah seorang di antara Hang Gwe Asam Sian Yang mendapat giliran pada tahun ini adalah Honsan Yaseng Si pendekaliar poan kehoesyo oh putui manggut-manggut Katanya sambil tertawa Kakek Nolha bagaimana kalau beampu berkunjung ke kuil Kok Ching Si Siapa tahu bisa membantu chiampu bertujuh untuk meloloskan diri dari pulau ini Belum sempat oh ceng Tian menjawab Leng tu telah menukas sambil berteriak Tidak usah, bocah muda Kau tak usah membuat kami Jitseng mendapat malu Kami tak nanti akan memohon kepada mereka Mendengar perkataan itu Oh putui cuma tertawa hambar Pikirnya kau memang pantas disebut sebagai chia ching kong cu Hebat benar Tapi di luarnya dia berkata Leng tua, aku bukan memohon kepada mereka Melainkan ingin membantu kalian untuk mencari keterangan Siapa tahu kalau dia tahu putra oh lociampu telah mengembara sampai di sana Leng tu memandang sekejap ke arah oh putui Kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia segera memejamkan metu untuk beristirahat Dengan membungkamnya kakek itu Berarti dia telah menyatakan persetujuannya Oh putui kembali tertawa Namun bukan kepada Leng tu Melainkan terhadap oh ching tian Lociampu al, dapatkah kau orang tua memberi keterangan lagi kepada boampu Sekitar persoalan putramu itu anak baik Kebaikanmu itu sungguh membuat lohu merasa amat terharu Kata oh ching tian sambil tertawa sedih Sudah sewajarnya bila yang menda membantu yang tua Padahal di hari-hari biasa Sikapnya tak berakal seramah dan sehangat ini Bahkan dia sendiri pun secara diam-diam merasa heran Mengapa sikapnya terhadap leihun mopiam oh ching tian Bisa begitu menghormat begitu ramah dan hangat Mungkinkah hal ini disebabkan mereka berasal dari satu marga yang sama Terlintas sinar terang di atas wajah oh ching tian Katanya, anak baik, bila anakku bisa seperti kau Lohu akan merasa puas sekali Sayang, ketika bocah itu baru dilahirkan tiga bulan Ia sudah tertimpa musibah Cahaya terang yang membasahi wajahnya dengan cepat hilang lenyap tak berbekas Bayangan hitam yang penuh diliputi kesedihan dengan cepat menyelimuti wajah kakek itu Oh putwi turut merasakan kesedihan katanya dengan suara dalam Kau, jangan khawatir, sudah pasti putramu akan jauh lebih hebat daripada boampua Orang bilas kalau bapaknya harimau, anaknya tentu harimau pula Harap kau orang tua jangan kelewat bersedih hati Oh ching tiaw tertawa hambar dan segera manggut-manggut Semoga saja demikian Nak, dalam perjalananmu kembali ke daratan Tionggoan kali ini Tak ada salahnya kalau kau selidiki tiga tempat Mungkin di tempat itu kau akan memperoleh keterangan yang bisa membantumu untuk menemukan puteraku Silahkan kau katakan tempat pertama yang harus kau kunjungi Adalah perkampungan Teng Mosan Cheng Perkampungan Teng Mosan Cheng Oh putwi agak tertegun lalu berseru tertahan Benar, kau boieh mencari keterangan dari istri Hoa Cheng Chu yang bernama Yeauti Sian Li Dewi cantik dari Nirwana, Lantingo Mungkin dia dapat memberikan sedikit keterangan kepadamu Sebab dia adalah ipar ku boampua Pasti kesana tempat kedua yang biasa kau kunjungi adalah perkampungan ku Ang Yap San Cheng di Bukit Ganteng San Kau boleh mencari pamannya Ang Yap Cheng Chulo Seng Sin Kiam Pedang Sakti Bintang Berguguran Li U Cheng Wan yang bernama Li U Seng Kong Mungkin dia bisa juga memberikan keterangan yang diperiukan Oh putwi tertawa Tempat ketiga adalah puncak Lian Hoa Hang di Bukit Kiu Hoa San Ujaroh Cheng Tian lebih lanjut Bila dua tempat yang pertama kau tidak berhasil memperoleh keterangan apa-apa Maka kalau boleh kesana untuk menemui Petlo Wong Siung Kakek Kelatah yang awet muda Bansik Tong Pertolongan darinya Orang tua itu mempunyai kemampuan yang iwar biasa dapat memberikan segala keterangan yang diperlukan kepadamu Oh putwi amat terkesiap sesudah mendengar perkataan itu Kalau ucapan semacam ini pun bisa diutarakan oleh Bu I.I.M. Jitseng Dapat diketahui kalau manusia yang bernama Petlo Wong Siu Bansik Tong ini sudah pasti adalah seorang manusia yang luar biasa Sekalipun dalam hati kecilnya merasa terkejut Namun senyuman masih tetap menghiasi ujung bibirnya Oh Cheng Tian termenung dan berpikir sebentar Kemudian katanya kembali Bansik Tong berwata sangat aneh Nak, bila kau pergi mencarinya nanti harap bertindaklah dengan hati-hati Kalau, tidak lohu bisa menyesal sepanjang masa Mendadak oh putwi dapat menangkap maksud dari ucapan si mukiam tersebut Tampaknya manusia yang bernama Bansik Tong itu sukar untuk dilayani Bahkan bila dia ke sana sendiri Bila mana tidak dihadapi secara berhati-hati Kemungkinan besar akan menjumpai suatu marah bahaya Diam-diam ia tertawa geli sendiri Karena ia mempunyai suatu rasa keyakinan Suatu rasa percaya pada diri sendiri yang amat besar Entah kesulitan macam apapun Baginya tak ada yang sulit Karena tiada kata sukar dalam kamus hidupnya Maka dari itu katanya sambil tertawa Kau tak usah khawatir Boampu tak berakal akan mengalami sesuatu kejadian yang tidak menguntungkan diriku Dengan wajah murung Oh cengtian tertawa Nak, katanya Manusia dalam dunia persilatan amat licik dan berakal busuk Kau harus berhati-hati menghadapi mereka Oh putwi tertawa dengan perasaan terharu Katanya, lociampu tak usah khawatir Boampu sudah banyak tahun berkelana dalam dunia persilatan Pelbagai peristiwa sudah pernah kualami dalam dunia ini Oleh karena itu Boampu cukup mengetahui akan kekuatanku sendiri Mendengar sampai di situ Tertawalah kakek itu Karena asal-usul dari bocah ini terasa begitu dekat dan akrab dengan dirinya Tiba-tiba Rit Chikitau Kuput Beng tertawa panjang pula Serunya tertahan Nak, kau merupakan tamu istimewa yang pernah berkunjung ke pulau Jiho Tzu ini Selama 18 tahun terakhir Untuk kali ini Lohu mengijankan dirimu untuk berpesiar ke seluruh pulau ini Bahkan Lohu pun ingin menghadiahkan sedikit hadiah untukmu Baru saja Kuput Beng menyelesaikan perkataannya Oh Ceng Tian telah berkata pula sambil tertawa Nak, Lohu juga mempunyai sedikit kepandayan yang hendak ku hadiahkan kepadamu Cuma terpaksa kau mesti tinggal selama beberapa hari di sini Entah kau bersedia atau tidak Tiba-tiba saja Oh Put Kui merasakan hatinya bergolak keras Penuh diliputi oleh luapan rasa haru Dia merasa sikap ketujuh orang kakek ini kepadanya benar-benar kelewat baik Bagaimana mungkin dia dapat menampik permintaan mereka? Oleh karena itu dia pun tinggal di sana Bahkan sekali berdiam pemuda itu telah berdiam selama 15 hari lamanya di sana Selama 15 hari ini Dia semakin memahami jalan pikiran maupun perasaan dari ketujuh orang kakek itu Bahkan si pengemis pikun dan si nelayan sakti dari lautan timur pun berhasil meraih keuntungan pula selama itu Dari Jian Gi Sian Su dan Tiang Pek Cui Siu Kedua orang itu berhasil mempelajari banyak macam kepandayan bagaimana Dengan Oh Put Kui Dia pun berhasil mendapatkan tujuh macam kepandayan silat Itulah kepandayan mahasakti dari Bulim Jitseng Tujuh malaikat dari dunia persilatan Bahkan setiap orang tanpa ragu-ragu telah mewariskan segenap kepandayan sakti Yang mereka miliki kepada pemuda yang berkunjung ke pulau neraka tanpa diundang itu Bayangkan saja bagaimana mungkin pemuda itu tidak terharu menerima kebaikan yang begini besarnya Oleh karena itu dia hendak menolong mereka bertujuh untuk melepaskan diri dari kurungan pulau terpencil itu Di samping itu dia pun ingin menemukan putra kakek Oh secepatnya agar ayah dan anak bisa berjumpa kembali Tentu saja dia tak berakal tahu kalau segala sesuatunya justru tergantung pada dirinya sendiri Bagaimana dengan Oh Cheng Tian tentu saja dia juga tidak tahu Ia tak tahu kalau Oh Put Kui sesungguhnya adalah putra tunggalnya yang telah hilang selama 20 tahun ini Ya, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang mengenaskan Bayangkan saja ayah dan anak telah berjumpa muka Namun ternyata mereka tidak saling mengenal antara yang satu dan lainnya Setelah menyelusuri tebing Wang Jigay, setelah duduk sampai senja di gardu Wang Jiteng Perasaan Oh Put Kui bertambah berat, bagaikan diberi beban yang beribu-ribu ton beratnya Dia amat simpati kepada ketujuh orang kakek itu Tapi dia pun merasa sedih bagi asal-usul sendiri yang masih merupakan suatu tanda tanya besar Ya, siapakah yang menjadi orang tuaku? Apakah aku mempunyai kakak dan adik? Ia tahu, pertanyaan tersebut masih merupakan suatu tanda tanya besar baginya Maka diam-diam dia pun mengampil suatu keputusan di dalam hatinya Setelah kembali ke daratan Tionggoan nanti Pekerjaan pertama yang akan dilakukan olehnya adalah pergi ke Kuil Kok Cingsi Untuk mencari Hansan Yaceng Kuan Kehwesio Salah seorang Hang Gwe Asem Sian untuk membicarakan persoalan tentang ketujuh malaikat tersebut Persoalan kedua adalah pergi ke Tebing Ching Pengge untuk mencari gurunya dan mencari tahu tentang asal-usul sendiri Persoalan ketiga adalah menemukan putra kesayangan dari Mok Yam Lojin tersebut Kemudian ia menyelidiki siapakah pembunuh dari keempat peristiwa berdarah tersebut Selamat berpisah, ketujuh orang kakek patut dikasihani Berada di atas perau dalam perjalanan pulang Oh Put Kui tidak mengucapkan sepatah katapun Sedangkan pengemis pikun dan nelayan sakti dari lautan timur justru bergurau tiada hentinya Kali ini dia dapat mengibul sambil menambah kecap di sana-sini YAA, bagaimanapun juga ia sudah pernah berkunjung ke Pulau Neraka Pulau yang lebih dikenal sebagai pulau yang bisa pergi tak bisa kembali Bagaimana juga, hal ini sudah cukup untuk meningkatkan kedudukan serta derajatnya di mata umat persilatan lainnya Bagaimana tidak ia dapat membuktikan kepada orang lain Kalau ia berani berkunjung ke Pulau Neraka yang dianggap sebagai momok oleh orang lain Beranikah mereka ke sana? Tentu saja Paling tidak, orang yang berani menganggap nyawa sendiri sebagai barang permainan tak banyak jumlahnya Ketika perahu sudah merapat kembali di Darmaga Si nelayan sakti dari lautan timur Ciupeo Otiong segera mengembalikan kedua lembar ruang ribuan emas itu Tentu saja Oh Putwui tak akan menerimanya kembali Sedang si pengemis pikun Lok Jin Ki pun tak mau menerimanya Ia malah berkata begini Pulau Neraka yang disebut orang sebagai pulau yang bisa pergi tak bisa kembali pun sudah kukunjungi Siapa yang kesudian dengan beberapa tahil perak itu? Chin Lo Ji, lebih baik gunakanlah uang itu untuk membeli sebuah perahu yang lebih besar Siapa tahu perahu itu akan kita pakai untuk menjemput Mulin Jit Seng untuk pulang ke daratan Tionggoan Dan di kemudian hari Oh Putwui segera tertawa tergelak setelah mendengar perkataan itu Pikirnya, benar-benar suatu ide yang bagus Tak kusangka kalau pengemis ini begitu pintar Chin Teo Otiong pun terpaksa harus menyimpan kembali uang emas tersebut setelah mendengar ucapan itu Katanya, baiklah, lohu akan melaksanakan seperti apa yang kalian berdua katakan Sesudah berpamitan dengan nelayan sakti dari lautan timur Chin Peo Otiong Oh Putwui dengan membawa si pengemis Pikun Lok Jin Ki berangkat menuju ke Kuil Kok Ching Si di Bukit Tiantai Kuil Kok Ching si merupakan sebuah kuil kuno yang didirikan di jaman dulu kala Tempat itu merupakan salah satu tempat pesiar yang amat termasuhur pada jaman itu Oh Putwui sedang berdiri di tengah jembatan batu di muka kuil tersebut sambil memandang air yang sedang mengalir dengan termangu Sebaliknya pengemis Pikun tak sabar menunggu di sampingnya Dia tidak habis mengerti apa bagusnya dengan air yang sedang mengalir tersebut Sebab kecuali beberapa ekor ikan yang berenang kian kemari Sama sekali tidak dijumpai sesuatu yang menarik hati Maka tak sabar lagi dia segera berteriak keras Bocah muda, mengapa kau terus termangu di sana? Memangnya air itu bisa diminum Oh Putwui segera berpaling dan memandang ke arahnya Tak tahan dia segera tertawa geli Pikirnya, sialan betul dengan orang ini Namun ia tak sampai memakinya Katanya ujarnya sambil tertawa lebar Lok tua, aku sedang berpikir dengan menggunakan care Apakah Honsan Yaceng dan Hong Gwe Asam Sian itu baru bisa dipaksa untuk berbicara terus terang? Pengemis Pikun segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Apa lagi yang mesti dipikirkan? Dengan mengandalkan kemampuan yang kau miliki Sudah pasti Honsan Yaceng Puan Kehwasyo dapat kau paksa untuk berbicara terus terang Mendengar perkataan itu, Oh Putwui segera tertawa terbahak-bahak Ia merasa pengemis itu kelewat memandang tinggi tentang kemampuannya Maka sambil tertawa ia menggelengkan kepalanya berulang kali Tanpa mengucapkan sepatah katapun dia segera berlalu dari sana Pengemis Pikun nampak agak tertegun melihat dirinya ditertawakan orang Segera kejarnya Hai, apa lagi yang kau tertawakan? Memangnya kasih bocah selalu hebat sambil mengomel panjang pendek Dia segera menyusul di belakang dengan langkah cepat Baru saja melangkah masuk dari pintu gerbang kuil kok cingsi Mereka telah disambut oleh seorang pendepta berusia pertengahan Si Chu, apakah kau naik gunung untuk bersembah yang sapanya dengan sopan? Ternyata sikap si pendepta tersebut amat halus dan menghormat sekali Sebaliknya sikap dari Oh Put Kui justru tidak seramah di hari biasa Sambil mengulapkan tangan sahutnya Aku bukan datang untuk bersembahyang Aku datang kemari untuk menjumpai seorang pendeta Oha, jadi si Chu datang kemari untuk mencari orang pendeta setengah umur itu Tertegun entah Toa Suhau yang manakah yang hendak kau jumpai Ohan Kei Tai Suhau para smuka lelaki setengah umur itu segera berubah hebat Si Chu, kau dari marga mana tegurnya kemudian Oh Put Kuih, dari Tebing Ching Pengkei di Bukit Gantang San Apakah Oh Si Chu sudah lama kenal dengan Poan Kei Tai Suhau? Kembali pendeta setengah umur itu bertanya dengan kening berkerut Apa sangkut prautnya persoalan ini denganmu pendeta setengah umur itu termenung dan berpikir sebentar Kemudian sahutnya Poan Kei Tai Suhau adalah seorang pendeta suci dari golongan Buddha dewasa ini Dia hanya menumpang dalam kuil kami Hong Tiang kuil kami telah menurunkan perintah Siapapun dilarang mengganggu ketenangan Tai Suhau Oh Put Kuih segera tertawa dingin Heeh, 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 buheeh, sekalipun kalian tidak diperkenankan untuk mengganggu ketenangannya Tapi aku dapat, cukup kau katakan kepadaku Poan Kei Tai Suhau berdiam di mana Aku dapat pergi sendiri ke sana untuk mencarinya pendeta setengah umur itu tertegun sejenak Kemudian serunya, hal ini mana boleh jadi? Bila Hong Tiang sampai tahu Si Au Cheng bisa menderita akibatnya segala sesuatunya biar aku yang menanggung Tapi pendeta setengah umur itu Masih Juga menggelengkan kepalanya berulang kali Tidak bisa, Si Au Cheng tidak berani Senyuman yang semula menghiasi wajah Oh Put Kuih seketika itu juga lanyap tak berbekas Kemudian dengan wajah sedingin es, dia maju setengah langkah ke depan Ketika tangan kanannya diayunkan ke depan Tau-tau pergelangan tangan kiri Hoesyo setengah umur itu sudah kena dicengkeram oleh Oh Put Kuih Hayo bawa ke sana hardiknya Sementara pembicaraan berlangsung Kelima jari tangan kanannya yang melakukan cengkeraman itu segera mencengkeram dengan lebih keras lagi Tentu saja pendeta setengah umur itu tak sanggup untuk menahan diri Sekalipun ilmu silat yang dimilikinya terhitung cukup tangguh Tapi setelah berjumpa dengan Oh Put Kuih Ibarat batu beradu dengan batu Sudah barang tentu dia ketinggalan jauh sekali Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa dia harus maju ke depan menuruti permintaan lawan Hei Hoesyo, sebelum kau mencapai tujuan, aku hendak memperingatkan kepadamu lebih dulu Kata Oh Put Kuih sambil tersenyum Seandainya kau sampai salah membawa diriku ke tempat tujuan Maka jangan salahkan pula kalau kau menderita siksaan hebat Sebenarnya pendeta setengah umur itu ada maksud untuk mengajak Oh Put Kuih menuju ke depan kamar Hong Tiangnya Tapi Oh Put Kuih yang cerdas telah menduga sampai ke situ lebih duiu Begitu rahasianya ketahuan, tentu saja dia tak berani berpikir lebih jauh Terpaksa dengan sejujurnya dia mengajak pemuda itu menuju ke ruangan sebelah timur Di mana Poan Kei Hoesyo berdiam di sana Baru saja ketiga orang itu melangkah masuk melalui pintu berbentuk rembulan di ruang sebelah timur Mendadak dari balik aneka bunga lebih kurang tiga kaki di hadapan mereka telah muncul seorang Hoesyo berjenggot putih Bagaikan memperoleh suatu pengampunan besar Buru-buru pendeta setengah umur itu berseru Si Chu, dia, dialah Poan Kei Tai Su benarkah itu Oh Put Kuih tertawa Dia lantas membalikan tangannya dan menyerahkan pendeta setengah umur itu kepada si pengemis Pikun Perhatikan dia, jangan sampai terlepas Bila Hoesyo tua itu bukan Poan Kei Maka aku menggoyangkan tanganku dari tempat kejauhan Nah lo tua, saat itulah boleh membetoti otot di badan Hoesyo ini Baik, sahut si pengemis Pikun dengan cepat Aku memang paling ahli untuk melaksanakan pekerjaan di bidang seperti ini Tanya jawab yang sedang berlangsung antara kedua orang itu kontan saja membuat pendeta setengah umur itu menjadi ketakutan setengah mati hingga keringat dinginnya jatuh bercucuran Dengan langkah lebar Oh Put Kuih berjalan menuju ke arah kebon dan mendekati Hoesyo berjenggot putih itu Agaknya pada waktu itu seng pendeta tua itu sedang menikmati keindahan bunga Terhadap kedatangan Oh Put Kuih boleh dibilang sama sekali tidak menggubris, menoleh pun tidak Oh Put Kuih tertawa hambar, dengan suara lirih segera ujarnya Toa suhu, terimalah salamku ini sambil berkata dia lantas menjura Setelah mendengar teguran, pendeta tua itu baru berpaling dan memandang wajah Oh Put Kuih dengan perasaan bimbang Kemudian ia baru bertanya dengan lirih Siaw Sicu, ada urusan apa tolong tanya tai su Apakah kau bernama poan ke pendeta tua itu tertawa ramah Sahutnya, kalau ditinjau dari sikap Siaw Sicu sekarang Serta diketahuinya julukan Yasan Wang Cheng tersebut Dapat ku duga kalau kedatanganmu dikarenakan sesuatu hal Tadi, lolap sedang duduk semedi Karena merasa hatiku tak tenang Maka sengaja aku datang kemari untuk berjalan-jalan sambil mencari hawa Sungguh tak nyana kalau Siaw Sicu memang datang kemari untuk mengunjungiku Bila mengganggu ketenangan tai su Harap tai su suka memakluminya Oh Put Kuih tersenyum Poan Kei Hwasio segera merangkap tangannya di depan dada sambil tertawa Nol Nemin Tohut tidak berani, tidak berani Silahkan Siaw Sicu mengikuti aku masuk ke dalam ruangan di alantes Berjalan lebih dulu memasuki sebuah ruangan Oh Put Kuih segera memberi tanda ke belakang untuk memanggil pengemis pikun Agar ikut bersamanya memasuki ruangan Setelah tamu mengambil tempat duduk, seorang Hwasio kecil muncul sambil menghidangkan air teh Poan Kei Hwasio mengerutkan dahinya Sebentar, kemudian menegur sambil tertawa Entah karena persoalan apakah Siaw Sicu datang mencari lolat barusan saja Aku meninggalkan pulau Jit Hwasio Ujaroh Put Kuih sambil tertawa Begitu mendengar perkataan itu, paras muka pendeta agung ini segera berubah hebat Kemudian sambil mencorongkan sinar matanya yang tajam Ia awasi wajah pemuda itu lekat-lekat Kemudian katanya dengan suara dalam Apakah Siaw Sicu telah mengalami suatu kekagetan atau suatu kerugian yang besar Tidak Oh Put Kuih segera menggelengkan kepalanya berulang kali Wajah Poan Kei Hwasioh segera mengendor kembali O Min Tohut tampak ketujuh orang Sicu itu sudah banyak mengalami perubahan Taisu, sesungguhnya dosa atau kesalahan apakah yang telah diperbuat oleh ketujuh orang Lo Chiampo itu sehingga Mereka harus disekap di dalam pulau yang terpencil di tengah lautan bebas Dan merasakan siksaan hidup yang amat berat Begitu ucapan tersebut diutarakan Sekali lagi mencorong sinar tajam dari balik mata Poan Kei Hwasioh Siaw Sicu, tahukah kau bahwa mereka adalah tujuh malaikat keji dari bulimoh Put Kuih tertawa hambar? Sebaliknya si pengemis pikun segera berteriak cepat Tapi orang persilatan dari kalangan putih menyebut mereka sebagai bulim jitseng tujuh malaikat suci dari dunia persilatan Sekali lagi Poan Kei Sian Suh Manggut-Manggut Seraya tertawa Ya, benar, apa yang dikatakan Sicu pengemis memang benar Memang ada orang yang menyebut mereka sebagai bulim jitseng Kalau toh mereka adalah tujuh malaikat suci, apa pulau urusannya dengan kalian Siam Sian Sehingga kalian mengurung orang-orang itu di atas pulau terpencil? Apakah kalian tidak merasa kalau tindakan ini merupakan suatu tindakan yang kelewat keji? Teguran dari Sicu pengemis memang benar sekali Poan Kei Sian Suh kembali manggut-manggut dengan tertawa hambar Tapi, tahukah kau bahwa mereka sudah membunuh orang kelewat banyak Seandainya tidak diberi sedikit pelajaran Mungkin di kemudian hari mereka tidak dapat berakhir dengan baik mendadak Oh Put Kui tertawa keras Ha'a'ah, ha'a'a'ah Kemulian hati Taisu sungguh membuat orang merasa kagum Siau Sicu kelewat memuji Lohu tak berani menerimanya Sambil tertawa tiba-tiba Oh Put Kui berkata lagi Hucu pernah bilang begini Jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi yang akan masuk neraka? Pernahkah Tai Su mendengar tentang perkataan ini? Perkataan ini selain diucapkan kurang sopan, juga bernada memandang remeh dan menyindir. Mendadak poan Kei Sian Su mengerutkan dahinya rapat-rapat, kemudian serunya, Siau Si Chu, apakah kau memandang hina kepada loyap? Cepatoh Put Kui tertawa. Wah, rupanya Tai Su sudah mulai dipengaruhi amarah Siau Si Chu, ucapanmu mengandung arti yang dalam, sebenarnya apa maksudmu datang kemari kata poan Kei Sian Su kemudian dengan sorot meta pedih? Oh Put Kui kembali tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa, taisu adalah seorang pendeta suci yang memikirkan keselamatan umat manusia, apakah tak pernah taisu pikirkan kalau bulim Jit Sen yang berada di pulau Jit Hu itu sebenarnya bukan manusia-manusia bengis? Mengapa kalian menyekap mereka selama 18 tahun lamanya tanpa memperkenankan mereka bertujuh meninggalkan pulau tersebut tergerak hati poan Kei Sian Su setelah mendengar ucapan yang terakhir itu, katanya tiba-tiba, Siau Si Chu apakah kau harus datang kemari untuk minta keringanan hukuman bagi ketujuh orang Si Chu tersebut? Penggunaan kata minta keringanan hukuman kurang tepat kalau digunakan dalam persoalan ini lantas maksud Siau Si Chu poan Kei Sian Su agak tertegun. Dengan menjawab seriusoh Put Kui segera menjawab, Aku datang kemari untuk mengajak taisu berbicara menurut keadaan yang sewajarnya untuk sesaat lamanya, poan Kei Sian Su menjadi terbelalak dan tak tahu bagaimana mesti menanggapi ucapan tersebut. Benar-benar seorang pemuda yang berotak cerdas, demikian pikirnya di dalam hati. Berpikir sampai di sini, pendeta itu segera tertawa ramah, katanya pelan, Siau Si Chu, bila kau ingin mengucapkan sesuatu, katakanlah secara langsung. Hahaha Taisu memang seorang tokoh persilatan yang lihai, sebelumnya kemohon maaf lebih dulu bila ucapanku nanti menyinggung perasaan, ketujuh orang kakek dari pulau telah menderita kekalahan total di tangan Tiantok Siam Chiat dan Hang Gwe Asam Sian di masa lalu, Masih ingatkah Taisu, janji apakah yang telah mereka ucapkan, ya, masih ingat. Cheng Siu Hwan Im Siu, si kakek bayangan semu, Sam Wan Si Chu pernah menyuruh mereka untuk mengangkat sumpah bahwa di saat putra tunggal Oh Cheng Tian kembali ke pulau tersebut, saat itulah merupakan saat bagi mereka untuk meninggalkan pulau tersebut, lantas bagaimana ceritanya sehingga putra Oh Tai Hiap bisa lenyap tak berbekas tanya Oh Put I Cui lagi sambil tertawa. Tiga tahun sebelum pertemuan besar yang kami adakan di Bukit Tiantai Tempo dulu, istri Le Ihun Mokiam yang bernama Pek Ih Ang Hut, si kebutan merah berbaju putih, Lan Hong telah melahirkan seorang anak lelaki, tapi tiga bulan setelah dilahirkan, suami-istri berdua itu telah disergap oleh musuh tangguh, dalam pertarungan tersebut Pek Ihang Hut Lan Hong tewas seketika, sedangkan Le Ihun Mokiam Moh Si Chu dengan mengandalkan ilmu pedangnya yang lihai. Berhasil meloloskan diri dari kepungan dan menyelamatkan diri, namun dalam peristiwa itulah bayi kecil berumur tiga bulan yang berada dalam bohongan Lan Hong telah lenyap tak berbekas, Tahukah Tai Su, bocah itu telah terjatuh ke tangan siapa tiba-tiba Oh Put Kui menyelah. Poan Kei Sian Su segera menggelengkan kepalanya. Dari mana Lolap bisa tahu bagaimana dengan Samuantu tanya Oh Put Kui lebih lanjut sambil tertawa dingin. Lolap rasa dia pun tidak tahu mendadak mencorong sinar tajam dari bilik mat Oh Put Kui, katanya lebih jauh, jika kalian orang-orang yang bisa berkelana dengan bebas dalam-dalam dunia persiatan pun tidak tahu bocah piatu itu terjatuh di tangan siapa. Oh Cheng Tian yang disekap dalam pulau terpencil mana mungkin bisa mengetahuinya pula. Pertanyaan ini kontan saja membuat Poan Kei Sian Su menjadi terbungkam dalam seriu bahasa, dia nampak tertegun karena keheranan. Tiba-tiba pengemis pikun menimrung, Hai, anak muda, mungkin saja Samuantu suka berlagak seolah-olah tidak tahu, padahal dalam hati kecilnya dia mengetahui dengan jelas, ucapan tersebut segera melintaskan satu ingatan dalam benak Oh Put Kui, serunya dengan cepat, Lol tua, kau benar-benar sudah menjadi pintar sekarang, pengemis pikun nampak gembira sekali lagi sambil tertawa, pikunku itu memang sengaja ku perlihatkan selama ini, apakah kau anggap aku betul-betul bodoh? Poan Kei Tai Su memandang sekejap ke arah pengemis pikun, lalu sambil merangkap tangannya ia berseru, Si Chu, kau betul-betul memiliki hati yang suci dan mulia, kau merupakan murid yang paling bagus dari umat Buddha, Hei, Hwasio Gede, aku si pengemis mahta akan tahan untuk hidup sengsara di dalam kuil seperti kau, kata pengemis pikun dengan mata melotot, lebih baik kau tak usah mencari kesulitan bagiku, meski umurku sudah 70 tahun, tapi aku masih ingin mencari bini yang berumur 7-18 tahunan, orang bilang asal punya uang, membeli seorang bini bukanlah pekerjaan sukar, kebetulan aku si pengemis baru saja menjadi orang kaya baru, kalau disuruh menjadi pendeta, wah, bisa sia, sia hidupku di dunia ini, perkataan yang diucapkan itu kontan saja membuat Toh Put Kui tertawa terpingkal-pingkal karena geli, bahkan Poan Kei Tai Su pun turut tertawa geli, katanya, si Chu pengemis, nampaknya kau memang masih suka bersenang-senang, kalau begitu lolap ucapkan selamat berbahagia untukmu, tak usah, tak usah, tak usah merepotkan dirimu, pengemis pikun itu segera menggoyangkan tangannya berulang kali. Dia merasa keren benar, bayangkan saja satu di antara Hang Gwe Asam Sian pun mengucapkan selamat kepadanya, apakah hal ini tak pantas untuk dibanggakan? Oh Put Kui segera berhenti tertawa, lalu ujarnya kepada Poan Kei Tai Su, Tai Su, aku rasa perjanjian yang kalian buat di Bukit Tiantai tempoh hari kurang adil Oha, tampaknya si Chu benar-benar berhasrat untuk membantu ketujuh orang bintang pembunuh itu. Tai Su, aku kurang setuju bila kau masih tetap menganggap mereka sebagai pembunuh. Ucap Oh Put Kui dengan sepasang alis matanya berkenyit. Sian Chai, Sian Chai melepaskan golok pembunuh berpaling adalah tepian, Tau Siau Si Chu Hawa pembunuh yang dimiliki ketujuh orang bintang pembunuh tersebut pada 20 tahun berselang cukup membuat paras muka setiap orang berubah, tapi mereka toh sudah melepaskan golok sekarang apalagi, sengaja dia berhenti sebentar, kemudian setelah tertawa panjang katanya lebih jauh, Tai Su, pernahkah mereka membunuh orang baik di masa lalu dengan cepat Poan Kei Tai Su menggelengkan kepalanya. Sekalipun mereka hanya membunuh orang jahat, tapi hawa pembunuhan yang mereka miliki toh kelewat berat, bila tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki hal itu, bisa jadi perbuatan mereka akan melanggar ajaran tian kepada umatnya, Hahaha kalau begitu, Taesu pun telah melakukan kesilapan seperti apa yang mereka lakukan, ah-ah-ah, mana mungkin Lolap bisa berbuat demikian selama hidup belum pernah Lolap melanggar pantangan membunuh Oh Putui segera tertawa, seandainya ketujuh orang tua itu merasa tersiksa jiwaraganya sehingga akhirnya mati di pulau Jit Hun Tu tersebut, apakah Taesu bukan termasuk seorang pembunuh? Benar Pak Jiyu bukan mati karena ku bunuh, tapi Pak Jiyu toh mati lantaran aku poafi Keisiansu menjadi tertegun. Soal ini, bagaimana tiba-tiba poan Keisiansu bangkit berdiri lalu sambil merangkap tangannya di depa dada ia menjawab, Lolap menerima petunjukmu itu Taisu memang seorang yang salah, cepat amat kau bisa memahami perkataanku itu buru-buru Oh Putkui bangkit berdiri sambil memberi hormat. Kembali poan Keisiansu menghela napas panjang. A-a-a-a Isyaw Si Chu, seandainya kau tidak menyinggung soal tersebut pada hari ini, Lolap benar-benar telah berbuat kesalahan besar terhadap bulim Jit Sengoh Putkui tertawa. Kalau memang Taisu sudah memahami hal ini, dapatkah kau segera berangkat ke Pulau Neraka untuk membatalkan perjanjian dulu sehingga ketujuh orang Chiampu itu bisa bebas kembali poan Keisiansu segera menunjukkan perasaan berat hatinya, dia berkata kemudian, tentang soal ini, Lolap tak bisa memutuskannya sendiri, apakah harus menunggu keputusan lima orang lainnya poan Keisiansu segera setuju. Ye-a-a, begitulah mengapa Taisu tidak mengirim orang untuk mengundang kehadiran empat orang lainnya sehingga persoalan ini bisa segera diselesaikan Omi Tohut, Lolap bersedia sekali untuk memberi kabar kepada mereka semua, tapi, apakah Taisu khawatir ada yang tak akan menyetujui usulmu itu benar? Oh Putki-i-i tertawa terbahak-bahak. Ha-a-a, 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 walaupun manusia berusaha, tianlah yang menetapkan, Taisu toh belum lagi mulai, mengapakah sudah sanksi lebih dulu? Bila sikapmu dalam persoalan yang lain pun demikian, mungkin selama hidup Taisu tak akan bisa berhasil menyelesaikan persoalan apapun, poan Kei Taisu merasakan hatinya bergetar keras setelah mendengar perkataan itu. Sungguh cerdas anak muda ini, demikian dia berpikir. Mendadak ia berhenti sejenak karena tiba-tiba teringat kalau ia belum menanyakan nama dari anak muda tersebut, buru-buru katanya, Siow Si Chu, tolong tanya siapa namamu Oh Putki, paras muka poan Kei Taisu berubah hebat setelah mendengar sama itu, serunya kemudian, Benar-benar sebuah nama yang mengandung maksud mendalam, Siow Si Chu, apakah ayahmu yang memberi nama tersebut kepadamu Oh Putki segera menggeleng? Suhuku yang memberi nama tersebut, siapakah suhumu itu? Suhuku cuma seorang pendek taliar yang sudah tak mencampuri urusan ke duniawian lagi, dia pun enggak namanya diketahui orang, harap Taisu suka memakluminya, poan Kei Taisu segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Oh Putki dan mengawasinya beberapa saat, kemudian katanya sambil tertawa, Siow Si Chu bagaimana kalau? Loh yap, mencoba, untuk menebatnya, tidak usah, Oh Putki menggeleng, buat apa Taisu masih ingin mengetahuinya mendadak poan Kei Taisu seperti merasa terkejut, dia segera berseru, Ah ah ah, hari ini sikap lolap agak silaf, Oh Putki tertawa hambar, kembali dia berkata, sewaktu hendak meninggalkan pulau Jit Hutu, aku telah menyanggupi permintaan ketujuh orang Chiampu itu untuk menemukan kembali putra tunggal dari Yontai Hiap, aku bersedia melakukan perjalanan bersama dengan Taisu, bila Taisu bisa memperoleh dukungan dari Siang Kiat, Sini dan Teh Hutu, tak ada salahnya bila kau datang dulu ke pulau Jit Hutu untuk membatalkan janji kalian dulu, agar bulim Jit Seng merasakan kembali kebebasan hidupnya Om Minto Hutu. Lolap bersedia untuk membantu dengan sepenuh tenaga, Oh Putki tertawa hambar, kembali katanya, bencana besar sudah mengancam dunia persilatan, dengan kemampuan yang dimiliki Jit Seng sekarang, kekuatan mereka merupakan suatu bantuan yang maha besar bagi umat persilatan dari golongan lurus, harap Taisu suka memperhatikan persoalan ini dengan serius beberapa patah kata itu kontan membuat jantung Puan Ke Siansu bergebar. Tidak menunggu Puan Ke Siansu berbicara, Oh Putki segera bangkit berdiri sambil menjurah, katanya, maaf bila aku sudah mengganggu ketenangan Taisu, semoga bila Taisu berjumpa dengan Sawan Tsu nanti, sekalian bisa mencari tahu di manakah anak tunggal dari Oh Tai Hiap, sebab kalau dilihat dari usul Sawan Tai Hiap dalam hal ini, bisa disimpulkan kalau dia pun mengetahui akan jejak orang itu Kalau tidak maka terpaksa aku akan mencurigai tokoh sakti tersebut sebab sebagai seseorang yang mempunyai tujuan tertentu setelah berhenti sebentar dan memandang wajah Puan Ke Siansu, dia berkata lagi sambilnya tertawa, Taisu adalah seorang tokoh sakti dari kalangan beragama, tentunya kau dapat memaklumi kesalahan orang lain bukan? Bila aku telah melakukan banyak kesalahan tadi, dikemudian hari pasti akanku bayar, nah sampai jumpa lagi, selesai berkata dia lantas meninggalkan tempat tersebut. Pengemis pikun ikut bangkit berdiri pula, katanya sambil tertawa terbahak-bahak, HAAA.HAA.Hawasyogede aku merasa beruntung sekali dapat berjumpa dengan wajah seorang dari Hang Gwe Asam Sian bahkan mendengarkan pembicaraannya, selamat berpisah dan semoga kita akan bersuah kembali di masa mendatang begitu selesai berkata, ternyata dia berjalan lebih dahulu dengan mendahului Oh Put Kui. Halsan Yaceng Poatik Aitaisu tidak menjawab apa-apa, dia hanya merangkap tangannya di depan dada. Selama hidup boleh dibilang dia selalu disanjung dan dihormati oleh umat persilatan baru kali ini dia ditegur dan dinasehati oleh orang Iain, perasaan semacam itu benar-benar amat tak sedap sekali, dan apa yang didengar pun sudah cukup baginya untuk berpikir setengah harian lamanya. Tapi dia bisa menduduki sebagai salah seorang dari Hang Gwe Asam Sian, tentu saja ia memiliki suatu kemampuan yang melebih siapapun. Terlepas dari masalah lain, dia merasa kagum sekali terhadap pemuda ini, rasa kagum yang benar-benar timbul dari hati sanubarinya. Dia pun mengagumi pengemis pikun tersebut, meski pikun orangnya tapi mulia hatinya. Dia tak menyangka walaupun dia sudah menjadi pendeta dan setiap hari berdoa, namun dia toh tak bisa melepaskan diri dari kedunia wian. Sinar matahari senja sedang memancarkan cahayanya menerangi pepohonan di atas bukit ganteng san di atas sebuah jalan bukit yang menghubungkan Tebing Ching Pengkei, tiba-tiba muncul dua sosok bayangan manusia. Mereka adalah Oh Put Kui serta pengemis pikun. Oh Put Kui telah merubah rencananya semula, sebab dia merasa lebih baik mencari tahu asal usulnya lebih dulu sebelum menyelesaikan persoalan lainnya, maka dia tidak pergi ke perkampungan Ang Yap San Cheng di Lembah Hui Ingkok, sebaliknya kembali ke Tebing Ching Pengkei. Ketika mereka sampai di Tebing Ching Pengkei, sinar matahari senja telah tendalam di belakang bukit. Lok tua, mari ikut aku menjumpai suhu di dalam gua kata pemuda itu kepada rekannya. Dengan gerakan yang cepat mereka berangkat menuju ke sebuah dinding tebing. Dengan sikap yang sangat hormat Oh Put Kui menyembah sebanyak tiga kali ke arah dinding tebing itu, kemudian tangannya melepaskan sebuah pukulan ke atas sebatang pohon syong yang tumbuh di atas dinding tebing tadi. Diiringi suara gemuruh yang amat memekakkan telinga, muncullah sebuah pintu di atas dinding tebing tersebut. Dari balik pintu segera terpancar keluar sinar putih yang amat menyilaukan mata. Sambil tertawa Oh Put Kui segera berteriak. Suhu, bocah yang mengembara telah pulang, di masa lalu, bila dia telah berteriak maka dari dalam gua pasti akan berkumandang suara gelak tertawa yang riang dan penuh kasih sayang. Tapi berbeda dengan hari ini. Suasana dalam gua itu sunyi tak kedengaran sedikit suara pun. Senyuman yang semula menghiasi ujung bibir Oh Put Kui seketika itu juga berubah menjadi kaku dan lenyap tak berbekas. Tanpa membuang waktu lagi dia segera menerjang masuk ke dalam gua tersebut. Ternyata gua itu kosong melompong tak ada penghuninya. Pengemis pikun mengikuti di belakangnya telah masuk pula ke dalam gua itu. Ternyata luas ruangan dalam gua tadi cuma lima kaki, sedang perabot yang berada di sana pun amat sederhana. Selain sebuah meja, sebuah pembaringan di bawah lantai terdapat pula sebuah kasur duduk. Di samping meja batu terdapat pula sebuah hiolo, sedang di sisi pembaringan terdapat sebuah rak buku.